Intro Ya saudara Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong didampingi Wakil Bupati Rohil Sulaiman Hadiri upacara peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke 77 tahun 2023 Kegiatan yang berlangsung di Taman Budaya Batu 6 dipimpin langsung ke Polres Rohil AKBP Andrian Pramudianto Upacara memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke 77 tingkat Kabupaten Rokan Hilir dihadiri langsung Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong didampingi Wakil Bupati Rokan Hilir Sulaiman Kegiatan yang berlangsung di Taman Budaya Purna MT Kiriau Kabupaten Rokan Hilir dan juga diikuti Kepala UPD di lingkungan PMK Rokan Hilir Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong dalam sambutannya menyampaikan tahniah kepada jajaran kepolisian Polres Rokan Hilir di hari ulang tahun Bayangkara ke 77 Selaku pemerintah daerah dan mewakili masyarakat mengharapkan aparat penegak hukum terus tingkatkan pelayanan selaku penegak hukum dan tetap mengayomi masyarakat Sementara itu, Kapolres Rokan Hilir AKBP Andrian Pramudianto menyampaikan pesan sesuai amanat Kapol dari Yau Irjen Pol Muhammad Iqbal menyebutkan bahwa berbagai pengalaman sejarah selama perjalanan waktu 77 tahun telah mematangkan karakter pengabdian untuk menjadikan Polri lebih cerdas dan tegar dalam mengembang tugas memelihara keamanan dalam negeri Hai, Alhamdulillah upacara memberingati hari pengangkara yang kita tunjuk di kota Pakai Senggapi Alhamdulillah tempat selesai tersenakan pertama sekali tentunya bersama pemerintah daerah Kapol dari Rokan Hilir mencapkan selamat hari pengangkara kita tunjuk tahunnya semoga Polri makin maju, makin sukses nantinya sudah bisa bersama-sama masyarakat dan juga pemerintah daerah dimana mematikan keamanan Rokan Hilir yang kita tunjuk di kota terima kasih kepada kita semua yang hadir juga kepada semua OKP yang hadir kepada semua anggota Polri dan Polres Rokan Hilir tentunya pelaksanaan dari Pembangkara ini, yang ke-77 ini sangat luar biasa semoga pemerintah dan masyarakat PMK Rokan Hilir juga memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian Polres Rokan Hilir beberapa prestasi dan penyampaian kinerja Polri dewasa ini telah mendapat apresiasi dari pemerintah dan masyarakat makanya Polri semakin dijitai masyarakat dan semakin dipercaya oleh masyarakat utama di Polres Rokan Hilir ini sinergitasnya bagaimana? ya tadi kita sudah lihat dari Pak Dadim dan Bosan Hilir kita tunjukkan dalam sebuah tarian dan kita selai Polri tadi kita lihat untuk melibatkan ada beberapa selai Polri di kota ini juga beberapa kasus menonjol dan meresahkan telah berhasil diungkap seperti narkoba ilegal phishing dan perdagangan manusia serta premanisme dari Rokan Hilir Kodulman dan Putra Ziku melaporkan